Pada Nasional Pencarian dan Pertolongan Pasarnas memantau langsung proses evakuasi pengungsi di Pulau Tagulandang, Kepulauan Sitaru, Slausi Utara. Proses evakuasi yang berjalan sejak Rabu pagi, rencananya akan mengerahkan tiga armada yang mampu memuat ratusan pengungsi. Kepala Seksi Operasi Kantor Sarmanado, Yandri, mengatakan proses evakuasi pada Rabu 1 Mei ini akan difokuskan di Pulau Siau, Bitung, dan Pelabuhan Lekupang, di mana dua armada milik ASDP dan satu kapal Pasarnas akan bertolak dari Pelabuhan Minanga. Sementara dari armada TNI Angkatan Laut, lanjut Yandri, saat ini masih dalam koordinasi pihaknya. Meski begitu, ia memastikan proses evakuasi ratusan pengungsi di Pulau Tagulandang berjalan lancar. Jadi saat ini pagi ini kami melihat situasi dan kondisi di Pelabuhan ini masih banyak masyarakat yang akan diungsikan ke dua tempat, yaitu di Siau, Sama, Bitung, ataupun Muntik. Jadi masyarakat sekarang, selain yang ada di Pelabuhan Muntik ini, ada juga masyarakat yang siap untuk di evakuasi yang masih berada di poso, yaitu di Apeng Salak. Yandri menambahkan, saat ini pihaknya belum mengetahui pasti jumlah pengungsi yang akan meninggalkan Pulau Tagulandang. Minimnya komunikasi antar pemangku kepentingan membuat pihaknya sulit mengoordinasi jumlah armada yang akan digerakkan untuk evakuasi pengungsi. Dari Kepulauan Sitaru, Selosiu Utara, Pradana Putra Tampi, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati.